bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada pemaparan dari pak ganjar pranowo yang disini saya sangat tertarik dengan pemaparan ini coba kita jelas dengarkan pemaparannya kemudian kita diskusikan kita bahas sedikit kawan ya ini ada pemaparan selamat pagi semua hari ini kita akan bicara nah disini yang pertama gubernur Jawa Tengah pak ganjar pranowo menggunakan seragam polri lengkap atribut pangkat ada ya saya tidak tahu apakah ini menyalahi aturan atau tidak silakan sahabatku diskusikan bagaimana Indonesia ke depan saya sampaikan pada kalian semua ada tiga syarat dimana negeri ini akan menjadi negara yang dominan jadi ada tiga syarat negara Indonesia atau negara ini untuk menjadi negara dominan kita dengarkan kelanjutannya kawan yang pertama adalah kita harus punya sumber daya alam yang pertama kita harus punya sumber daya alam eh sumber daya alam kita dari sahabat sampai merauke banyak kawan ya nanti kita kupas ya energi ya mineral dan berbagai keperluan oleh bangsa dan negara itu itu syarat yang pertama anda tahu yang kedua yang kedua kita harus punya harus punya rakyat yang banyak itu yang kedua rakyat yang banyak nah Indonesia kan memang rakyatnya banyak tapi gak bisa bersatu karena masih ada kadron dengan cebong dua rat hampir 300 juta ya lanjut kawan itulah kebuatan dan dia yang akan menjalankan seluruh proses produksi yang ada dan yang ketiga adalah wilayah yang luas yang besar dan inilah seluruh kebutuhan negara seluruh kebutuhan rakyat akan dibeluh dari tiga syarat tadi yang mesti diperhatikan untuk menjadi negara dominan ada ada banyak negara yang mempunyai syarat-syarat ini tapi tidaklah banyak mungkin kalian bisa membaca buku Amerika ya besar Rusia China itu beberapa contoh yang besar sekali lagi tidak terlalu banyak ada yang bisa sebut siapa lagi siap oke cu itu anda siap India 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 negara besar populasi besar boleh yang lain siap Robert siap Brazil Brazil berhasil negara besar dengan iklim tropis yang seperti Indonesia dia punya hutan yang sangat kaya bagus ada berikutnya siap ya koras siap Indonesia Indonesia kamu hebat inilah negara besar dengan syarat tadi yang relatif terpenuhi sumber daya alam cukup penduduk banyak wilayah yang cukup besar nah ayo kawan kita bahas masalah apa yang disampaikan Pak Ganjar tadi ya tiga syarat menjadi negara dominan ini pertama sumber daya alam yang kedua rakyat yang banyak dan ketiga luas wilayah yang pertama adalah sumber daya alam tadi dicontohkan oleh Pak Ganjar adalah Amerika Rusia Cina ya ada India ada Brazil terakhir Indonesia kawan nah pertanyaannya kenapa Indonesia yang memiliki sumber daya alam banyak rakyatnya banyak wilayahnya luas tidak semaju dengan Amerika Rusia Cina Brazil kalau saya menjawabnya adalah karena sumber daya alam kita tidak dikelola oleh rakyat Indonesia sendiri tapi malah dikelola oleh negara-negara asing Amerika kerja di Indonesia punya pertambangan Cina masuk ke Indonesia hitam berkaya mereka ini sudah ada amanannya di pasal 33 kenapa kita negara Indonesia ini tidak bisa sejajar dengan Rusia Amerika Cina kenapa modal awal adalah sumber daya alam nah terus terang saya secara pribadi ya baru kali ini saya mendengar ada seorang gubernur yang memaparkan terkait ini depan publik seharusnya yang melakukan ini adalah seorang presiden atau wakil rakyat mengelola sumber daya alam di oleh rakyat sendiri negara ini luas namun saya juga bertanya kepada Pak Ganjar melalui video ini Pak Ganjar kan sudah jadi gubernur artinya pemimpin di Jawa Tengah lah nah di Jawa Tengah ini kan sumber daya alamnya banyak pertanyaan saya apa yang sudah Pak Ganjar lakukan terkait sumber daya alam yang ada di Jawa Tengah sekali lagi saya baru kali ini mendengar seorang gubernur berbicara terkait hal-hal yang begini sumber daya alam rakyat banyak luas wilayah untuk menjadi negara dominan ini teorinya seperti itu yang ada di Indonesia sekarang pelaksanaannya kenapa Indonesia tidak laksanakan itu kemudian lagi bertanya saya apa yang sudah Pak Ganjar selaku gubernur Jawa Tengah lakukan terhadap sumber daya alam terhadap potensi jumlah rakyat Indonesia yang ada di Jawa Tengah dan luasnya Jawa Tengah kenapa Pak gubernur Pak Ganjar tidak memberikan contoh apa yang tadi dipaparkan kenapa bukan warga Jawa Tengah yang mengelola sumber daya alam yang ada di Jawa Tengah iya kan cilacap minyak gas banyak ini Jawa Tengah ini banyak sumber daya alam tapi saya belum pernah mendengar ada rakyat Indonesia yakni warga Jawa Tengah dilibatkan sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam dari Jawa Tengah kenapa Pak itu tidak dilakukan kenapa tidak mempraktekkan apa yang dipaparkan tadi kendalanya apa kalau gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar bisa mempraktekkan apa yang dipaparkan tadi minimal di Jawa Tengah saya yakin Jawa Tengah rakyatnya akan makmur dan sejahtera semuanya dan tentunya provinsi lain akan mengikutinya inilah yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto sumber daya alam untuk NKRI inilah yang selalu Pak Prabowo Subianto sampaikan bahkan di dalam misi-misi partainya partai Pak Prabowo yaitu partai Gerindra itu adalah terkait sumber daya alam yaitu amanah konstitusi pasal 33 undang-undang dasar 45 itu Pak Prabowo nah kenapa Pak Prabowo belum bisa lakukan karena Pak Prabowo belum ya belum memiliki kesempatan untuk memimpin sebuah wilayah agar sumber daya alam dikelola oleh bangsa sendiri tapi saya senang Pak Ganjar punya pemikiran seperti muncul mobil pres 2004 ini ada yang mau memasangkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Prabowo Ganjar saya bilang ya kalau selesai ya selesai saja ada lawannya Anis Ahaye saksa saja karena menurut saya apa yang dipaparkan Pak Ganjar terkait sumber daya alam ini memang harusnya begitu kalau mau negara super power seperti Amerika Rusia Cina ya sumber daya alam harus kita kelola sendiri kalau mau besar seperti itu Pak Prabowo sudah lama itu menyampaikannya tapi belum punya kesempatan untuk menjalankan itu karena jabatannya tidak memungkinkan untuk menjalankan itu tapi lagi Menteri Pertahanan tidak ada hubungannya mau mengelola sumber daya alam begitu tidak ada nah sekarang seorang gubernur berbicara itu kita lihat saja ke depan kawan ya nah bagaimana menurut sahabatku suralkan videonya kawan sumber daya alam harus dikelola oleh bangsa sendiri demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia yang makan yang lahir di atas tanah air Indonesia Raya saya hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati selamat menikmati